Intro Salam Wastra Raya untuk Indonesia Raya Halo kawan Wastra, selamat datang kembali di podcast Wastra Raya Di sini adalah tempat kita merayakan Wastra Lewat obrolan-obrolan dengan para perajin kain Dan juga para pegiat kain dari berbagai bidang Episode kali ini adalah bagian kedua dari obrolan kita tentang ulos Dan kali ini kita akan membicarakan tentang peran penting ulos Selamat menikmati Oke, jadi kalau menurut Reni sendiri itu Kenapa sih ulos itu penting gitu ya Selain yang tadi sudah disebutkan itu Dan kenapa sih penting untuk tetap ada ya Jadi urgensinya itu apa gitu Yang pertama ulos itu identitas budaya Batak Jadi kalau memang gak ada ya hilang dong identitasnya gitu ya kan Karena saya gak tau Batak itu lahir kapan Datangnya dari mana Sampainya ke Danau Toba kapan Saya gak tau itu belum ada antropolog yang melihat itu gitu ya Tapi yang jelas Hal pertama yang dibuat orang Batak selain bahasa Yang pertama adalah ulos Nah, berarti kan itu identitas gitu Kalau memang itu hilang Selesai orang Batak Gak orang Batak lagi Kayak gitu Nah, itu mesti khususnya pemuda ya Khususnya pemuda gitu Bukan kita ajak harus menenum Bukan Melestarikan itu kan banyak cara ya Melestarikan itu banyak cara sebenarnya Mengetahui, mencintai, memiliki Itu dalam banget sebenarnya istilah dalam melestarikan gitu Kalau ada minat menenum Monggo silahkan kembali ke kampung gitu ya kan Tapi gak masalah Kalau di kota pun bisa Kita punya 4 bos arah Kiki sama Feby Kakak saya ada di Jakarta, di Medan Mereka semua menenum So, gak ada alasan sebenarnya Mau pulang ke kampung Itu bisa di mana aja Gitu Iya, sampai sekarang kakak saya masih menenum di Jakarta Di Jakarta Timur tepatnya Di Cerasat, di Cilacas Kakak saya guru di Medan pulang ajar Bahkan sekarang dari online Selesai dia menenum gitu Bukan karena masalah ekonomi Tapi lebih merayakan bagaimana nih Supaya tetap terlestari At least nanti setelah punya anak Pasti mereka ajarin Jadi kan gak hilang ilmunya Menenum ini kan Ulos ini kan kalau didiamnya udah selesai gitu Baru terkait agensi yang selanjutnya adalah Ini udah zaman teknologi banget kan Semua udah serbat teknologi Kita lihat dong sekarang Ulos itu udah di printing Udah dicap Udah dikasih mesin Yang sama sekali gak punya unsur Nilai lagi sebenarnya Itu udah sebuah kain yang bermotifkan ulos Bukan ulos Seperti itu So arjensinya adalah Ya harus kembali ke gedokan Tradisional Yang punya nilai filosofi Dan kemudian warna alam Dan kemudian Persis semuanya seperti Seperti awal Kalau enggak yaudah Para penguasa Penguasa kapitalis Dan penguasa mesin Perusahaan Ya itu nanti yang menduduki Kain ulos itu gitu Dan nanti generasi kita selanjutnya Jadi enggak tahu kan Ulos ulos Yaudah itu itu Dan mereka enggak Makalan tahu Jadi kalau sekarang Enggak serius Siapa lagi nanti ke depan Yang akan melestarikan Itu sebenarnya yang menjadi Yang aku pikir Sebenarnya Di usia-usia Kayak kita nih kan Jujur sebenarnya Kalau aku Kalau aku berpikir Ini tepat enggak sih Yang aku lakuin gitu ya kan Di usia muda Harusnya Yang aku kerjakan itu Banyak Pengen Hura-hura Pengen apa gitu ya kan Di usia muda Tapi gue berpikir Enggak deh Kalau Enggak sekarang Aku lakukan Enggak bakalan Ini Enggak bakalan bisa Dan kebetulan memang Mungkin semesta mendukung kali ya Semesta mendukung Upaya revitalisasi ini Jadinya sekarang Sekarang saya udah Mulai kampanye-kampanye Saya bilang kampanye lah ya Kampanye ke beberapa daerah Di luar Daerah kita Kemarin saya ada diskusi Sama pemuda-pemuda Samosir Samosir Danau Toba Itu banyak penenun Tapi mereka sekarang Aduh miris banget Saya beberapa hari Kemarin tinggal disana Survei Mereka bukan menenun Khusus batak Toba Tapi batak lain Yang mereka tenun Jadi batak Karo Misalnya Aneh kan Aneh kan Jadi misalnya Saya Toba Yang saya tenun Karo Jadi Bisa sebenarnya Tapi gak sinkron Ini ada apa Kenapa mereka gak menentukan Ternyata Ternyata katanya Saya tanya Apu-apu disana Gak dibeli Terus ternyata Disana ada sebuah Tengkulak Yang punya Perusahaan TBM yang sangat besar Jadi itu Mematikan Tenun kedokan Seperti itu Dan mereka malas Alhasil Ketika masuk Para pengusaha-pengusaha Tenun-tenun Karo Menawarkan ke mereka Dan mereka berminat Mempelajari Itulah saking pintar Mereka bisa mempelajari Motif Batak Yang lain Gitu ya kan Dan aku tanya Udah berapa lama 20 tahun Udah 20 tahun Mereka membuat gitu Berarti Aku Aku mikir 20 tahun itu Bukan Udah waktu yang lama Berarti 8 tahun aku kecil Mereka sudah move Kemotif Budaya Batak lain Gitu Jadi gak ada Tahu lagi Gak ada Katanya Waduh Pantasan punah Ternyata Nah Ternyata Pergeseran Dari para pengusaha Kain-kain Bermotifkan Ulos ini Itu benar-benar Menggeser budaya Sebenarnya Itu gitu Sebenarnya Kalau Saya gak bisa Salahin sih Mungkin Ada hal-hal Kenapa itu Muncul ATBN Sampai ke Daerah-daerah Dulu Mungkin karena Terlalu mahal Mungkin dulu Saya gak tau kan Atau mungkin Supaya orang bisa Menjangkau harga yang Lebih Ekonomis Kita gak tau gitu Tapi Dulu mungkin Pemerintah gak Sampai memikirkan Apa efek Dari itu Sebenarnya Sebenarnya itu Sudah banyak Efek kan Buktinya Kalau Andaikan Mereka Konsisten Tidak menerima ATBN Atau printing Atau mesin Itu kan Konsen Daerah wisatanya Dengan Kekhasan tradisionalnya Masih utuh kan Seperti itu Gitu Kalau aku jalan-jalan Ke Samosir Aku misalnya Sudah liat Namanya bukan Ulos lagi Songket Samosir Itu langsung Aduh Gitu Namanya Berarti Berarti Masyarakat sekarang Gak paham Arti Ulos dan Songket Ternyata Mereka gak Punya Apa sih Namanya Aku mikir Tapi wait Aku cari Instagram Karena Pelangkatnya Besar Suri ya Nanti dikat aja Mungkin nama brandnya Gitu Aku Lihat Kenapa Nama-nama disini Songket Terus Ini Songket Kita Ulos Songket Itu Jenis Sebuah Kain Dari Asal Sumatera Ini Gitu Balembang Gitu Kita Itu Namanya Ulos Why Disebut Dengan Songket Ini Sudah Sudah Kontra Sebenarnya Sebenarnya Badan-badan Dewan Kerajinan Itu harus Tegas Sebenarnya Mengedukasikan Kemusyarakat Misalnya Kita harus Pake Nama Ini Sebenarnya Harus Pake Ini Dan Ini Gitu Itu harus Tegas Gitu Itu kan Keliatannya Ini Eksampel Nih kan Febi sama Kiki Misalkan Ada orang Play melewat Ada songket disini Itu Itu Gampang Tapi kan Keliatannya Udah Ada Apa Itu Masalahnya Dan Kemarin Aku Diskusi Sama Pemuda Kreatif Kreatif Disana Aku bilang Semoga Semesta Juga Mendukung Aku Ingin Diskusi Lebih lanjut Dengan Para penun Disini Aku Nggak ada Niat Untuk Exploitasi Tapi Supaya Mereka Bisa Menjual Kewisatawan Baik Masa Negara Atau Domestik Kemudian Mereka Harus Punya Packaging Karena Mereka Kalau Jual Ulus Pake Plastik Plastik Kesekan Dari Super Masks Pemakaian Gitu Kan Kenapa Nggak Punya Mereka Bilang Gini Siapa Yang Mau Beli Siapa Yang Mau Desain Aduh Gitu Ya Kan Jadi Cukup Banyak Yang Harus Dibenahi Makanya Aku Sekarang Lagi Konsen Walaupun Aku Tengkelitar Hutung Febi Sama Giki Aku Sekarang Konsen Kedera Toba Toba Sekarang Sebagai Global Geopark Baru Diresmikan Indonesia Gitu Ya Terus Aku Mikir Itu Lokasinya Dari Sini Cuma Tiga Jam Gitu Yang Utama Yang Menjadi Pusat Pertanya Adalah Mereka Sekarang Jadi Aku Sama Teman Teman Aku Dan Yang Lain Aku Selesai Kasih Ayo Doang Tahun Depan Belan Dua Kita Bantu Mereka Pelatihan Peluaran Alam Dulu Pelatihan Untuk Bagaimana Closing Product Mereka Menjual Bagaimana Mereka Bicara Dengan Wisatawan Kemudian Packaging Mereka Gitu Dan Semoga Nanti Belan Dua Aku Udah Bicara Sama Pemuda Pemuda Kretik Disana Sebenarnya Banyak Banyak Yang Berubah Itu Masih Bicara Samosir Belum Lagi Daerah Simalungun Paling Parah Dan Karo Simalungun Tinggal Hitungan Jari Penenun Disana Semuanya Udah Mencengah Semuanya Udah Menenun Saya bilang Gak Menenun Semuanya Udah Memproduksi Pakai Mesin Dan ATBM Kemarin Ada Satu Opung-opung Yang Diliput Sandra Sama NGA Dan Itu Sudah Meninggal Sudah Meninggal Sanya Mungkin Sekitar Hanya Dua Tiga Orang Jadi Kita Cukup Khawatir Si Malungun Bakal Stop Punah Dan Saya berdoa Sebenarnya Gak ada Pemuda Yang Tergerak Hatinya Karena Saya Pengen Menjangkau Sebelah Sana Cuman Aku Mikir Apakah Ada Pemuda Disana Yang Berniat Untuk Fokus Gitu Ya Sebenarnya Gak Ada Yang Meresmikan Karena Saya Sudah Cari Tahu Kenapa Tanggal 17 Oktober Itu Kita Perjelas Dulu Ya Kenapa Disebut Hari Ulos Jadi Jadi Saya Teman Kepala Batokologi Di Sumatera Utara Namanya Manguji Namaban Dia Bersama Tim Dari Pemko Sumatera Utara Itu Mengajukan Sebagai Salah Satu Warisan Budaya Sumatera Utara Kebetulan Tanggal 17 Oktober Muncul Sertifikatnya Nah Jadi Ketika Itu Diumumkan Dipublis Di media Di media Online Media Cetak Semua Bergembira Bahwanya Sudah Diakui Menjadi Warisan Budaya Sumatera Utara Gitu Kan Ada Sertifikatnya Jelas Dan Atas Kesepakatan Itu Bersamalah Yaudah Kita Buatlah Tanggal Ini Menjadi Hari Ulos Gitu Itu Sebenarnya Jadi Begitu Itu Cerita Singkatnya Karena Kemarin Ini Kita Bahas Di Seminar Ulos 17 Oktober Kemarin Kebetulan Ini Jadi Narasumbernya Juga Yang Diadakan Oleh BNPB Aceh Kemarin Kan Dan Itu Kemarin Diluruskan Dan Sebenarnya Itu Menjadi Acuan Pertama Supaya Nanti The Next Ulos Bisa Bisa Menjadi Salah Warisan Untuk UNESCO PPP Nanti Kedepannya Gitu Kita Belum Tahu Kapan Waktunya Tapi Minimal Kita Harus Punya Hari Ulos Itu Landasan Pertama Itu Memang Harus Dibuat Gitu Gimana Mengajukan Ke UNESCO Kalau Tidak Ada Hari Ulos Misalnya Hari Batik Kan Ada Ulos Belum Gitu Iya Itu Dan Aku Rasa Sebenarnya Walaupun Dibilang Tanggal 7 Oktober Hal Ulos Kalau Menurut Nini Tiap Hari Biarlah Menjadi Hari Ulos Gitu Karena Hari Menenun Gitu Dan Bisa Dibilang Tiap Hari Ada Acara Ada Istiadat Ada Meninggal Ada Yang Baktisan Ada Yang Pernikahan Gitu Hampir Tiap Hari Saya Bilang Pasti Ada Walaupun Sekarang Pandemik Gitu Ya Dan Saya Memaknanya Jangan Hanya Sebagai Perayaan Kalau Udah 17 Oktober Tiba-tiba Pakai Ulos Ulos Apapun Jadi Dipakein Jangan Seperti Itu Next Time Tahun 2021 Sebenarnya Ini Berharap Lebih Dari Situ Makna Perayaan Hari Ulos Dengan Apa Kita Harus Bisa Membuat Satu Pencapaian Lebih Si Rasa Aku Yang Pertama Gitu Kita Jangan Pakai Lagi Ulos Yang Komersial Itu Loh Yang Merah Merah Ada Konsep Emas Emas Itu Kalau Bisa Saya Lari Kampanye Supaya Gak Pake Itu Lagi Kalau Kalau Kemana-mana Saya Lihat Itu Bukan Ulos Itu Pakaian Yang Bukan Pakaian Itu Kain Mesin Tekstil Yang Yang Bermotif Ulos Dan Itu Saya Gak Tahu Itu Apa Gunanya Saya Gak Tahu Tapi Itu Komersial Di Itu Sering Dilihat Gitu Ya Nah Itu Harus Mulai Dari Situ Dan Pengen Banget Nanti 17 Oktober Next Tahun Depan Lebih Banyak Lagi Yang Buat Film Tentang Ulos Karena Apa Syarat Untuk UNESCO PBB Itu Harus Banyak Banget Dokumentasi Dokumentasi Tentang Ulos Jadi Jangan Sebagai Perayaan Aja Selamat Hari Ulos Itu Biasa Gitu Iya Bagi Reni Itu Kurang Bermakna Banget Tentang Untuk Perayaan Selanjutnya Ada sesuatu Yang Brilliant Lagi Apa Perkembangan Itu Atau Mungkin Mungkin Saja Itu Kemarin Lagi Kita Gagaskan Reni Bicara Sama Kawan-kawan Baik Antropolog Dan Pegiat Budaya Di Next Hari Ulos Sebenarnya Ada Harapan Kita Satu Museum Kecil Ada Ulos Lama Dan Ada Ulos Yang Ditenang Kembali Replikanya Dan Itu Harus Sama Projek Projek Yang Cukup Besar Tapi Kalau bisa Itu Nanti Dimunculkan Di Hari Ulos Dan Untuk Para Para Kolektor Ulos Harus Merelahkan Sebuah Ulos Diberi Ke Misalnya Kembali Kaliannya Misalnya Atau Penun Lain Dibuat Kembali Dengan Penuh Hati Supaya Iya Benar Hidup Kembali Jadi Jadi Ulos Lama Di Sampingnya Ulos Baru Dengan Cerita Filosofi Kegunaan Segala Macem Itulah Sebanyak Museum Jadi Nanti Semuanya Bisa Melihat Itu Bakalan Unik Saya Rasa Dan Itu Dibuat Harapan The next Oktober 2021 2021 2021 Tapi Semoga Lebih Banyak Nanti Kolaborasi Antara Apa sih Desainer Penenun Kolektor Pemerintah Juga Para Para Stakeholder Waktah Sebenarnya Belajar Belajar Tenun Ini Ada Di Mulok Atau Muatan Lokal Di Sekolah Di SD Di SMP Gitu Mungkin Yang Seperti Yang Terjadi Kalau Di Jawa Membatik Itu Ada Di Solo Kalau Di Sana Gimana Saya Penasaran Juga Nah Jadi Itulah Yang Gak Ada Itu Sama Sekali Gak Ada Mungkin Dianggap Sepilih Tapi Wakture Ini Kemarin Ke India India Kemarin Nanya Pertanyaan Yang Sama Kayak Kayak Mbak Yang Bilang Mbak Gigi Yang Bilang Di Budaya Batak Itu Ada Gak Sih Muatan Lokal Belajar Tentun Saya Bila Gak Ada Atau Kamu Gak Pernah Cari Tau Dulu Waktu Masa Kolonialisme Saya Udah Cari Tau Tentun Kesandra Dan Saya Punya Dokumentasinya Ini Di Buku Batak Cloth And Clothing Tahun 92 Saya Baru Lahir Mbak Jadi Jadi di buku ini Ada Tersimpan Itu Pelatihan Yang Diwadahi Oleh Orang Orang Eropa Sama Pemuda-pemuda Disini Mereka Buat sekolah Ternyata Ternyata Itu Mungkin Yang Terakhir Berarti Dulu Itu Ada Tapi Dia Bukan Sekolah SD SMP Tapi Lebih Ke Ekstra Kulikuler Mungkin Ada Pelatihan Apa Karena Mereka Lengkap Pake Baju Putih Baju Kurung Kemudian Mereka Pake Sarung Pake Sarung Sorry Pake Ulos Kayak Disarungkan Dan Usianya Masih muda-muda Semuanya Saya Tanya Ke Sandra Itu Ngapain Mereka Belajar Ulos Rini Yang Diwadahi Oleh Orang-orang Eropa Yang Dulu Mereka Ada Misi Misionaris Kesini Penyebaran Agama Seperti Itu Saya Connect Kenapa Dulu Itu Kenapa Sekarang Ada Lagi Ternyata Orang-orang Eropa Di Masa Kolonial Udah Membuka Jelur Itu Nah Disitu Kelihatan Bahwasannya Memang Negara Lain Memang Lebih Peduli Ketimbang Disini Dan Kemarin Masa-masa Kampanye Disini Masa-masa Kampanye Kepala Daerah Aku Mewakili Pemuda Tamput Kemarin Aku bilang Sama Yang Maik Kemarin Aku bilang Bahwasannya Pemutan Lokal Itu Harus Tetap Ada Bahasa Daerah Dan Ketampilan Disini Khususnya Menenun Itu Harusnya Ada Gitu Kenapa Walaupun Karena Kalau Itu Gak Dipelajarin Bakalan Selesai Gitu Tapi Sampai Sekarang Belum Realisasi Kalau Bahasa Daerah Saya Gak Tau Kayaknya Sekarang Gak Ada Lagi Dulu Terakhir SD Itu Masih Sering Di Perlombakan Sekarang Gak Ada Bisa Dibuat Vistipal Tenun Ulos Misalnya Untuk Kategori Anak Anak Remaja Misalnya Itu Sebuah Ide Baru Supaya Mereka Belajar Menenun Bukan Kategori Dipaksa Tapi Menjadi Sebuah Keharusan Belajar Supaya Gak Hilang Karena Kita Gak Tau 5 Tahun Kedepan Entahnya Gak Ada Minat Pemuda Untuk Belajari Tenun Kita Gak Tau Gak 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 Salah Satu Solusinya Adalah Memasukkan Tenun Di Moton Lokal Tapi Sekarang Belum Ada Bagus Untuk Pengenalan Paling Sedini Mungkin Itu Memang Perlu Tadi Reni Belajar Sedini Mungkin Kalau Gak Sedini Mungkin Susah Tadi Reni Sempat Menyebutkan Tentang Originalitas Si Ulos Tadi Berarti Tadi Yang Reni Ngomongin Original Menurut Definisinya Reni Adalah Yang Masih Memakai Tenunan Tangan Atau Gedukan Dan Sekarang Kondisinya Di Sini Di Sana Maksudnya Itu Sudah Mulai Lebih Banyak Dinominasi Oleh ATBN Alat Tenun Bukan Mesin Itu Kalau Yang Tadi Penasaran Dengan Tenun Yang Tadi Yang Merah Merah Dan Benang Itu Kenapa Apakah Apa Apa yang Kurang Apakah Karena Orang Hanya Tahu Itu Saja Tanpa Tahu Lebih Dalam Tentang Atau Tahu Tahu Sama Sekali Sebenarnya Itu Yang Dipakai Apa Kayak Gitu Karena Gini Kalau Sekalang Di Acara Ada Meninggal Sama Wedding Dulu Ya Mungkin Itu Paling Besar Kan Setiap Orang Kasih Ulos Kan Biasanya Gitu Nah Itu Yang Dibuat Dan Itu Yang Seling Disorot Baik Di Media Di Iklan Di Seluruh Foto Foto Dokumentasi Nah Lama Kalau Lama Itu Terekan Di Memori Kita Oh Berarti Itu Ulos Eksempel Kemarin Saya Ada Lomba Pemuda Peloper Di Kemenpora Teman Teman Orang Dayak Ngasih Aku Ada Ulos Mereka Bangga Banget Kasih Mana Aku Belak Aduh Tapi Ntar Sakit Hati Siapa Yang Kasih Ada Opung Nenek Di Daerah Dan Toba Aku Dikasih Ulos Tanya Berapa Harganya 30 ribu Sebenarnya Itu Dari Harga Dari Sisi Harga Gak Mungkin Sebuah Ulos Harganya 30 ribu Gitu Terus Aku Terangin Pelan Pelan Baru Dia ngerti Oh Gitu Iya Gitu Sama Kan Dengan Batik Misalnya Printing Gitu Harganya Cual Lebih Murah Cuman Bedanya Kalau Menurut Kita Ulos Itu Kualitasnya Jauh Beda Dan Memang Motifnya Enggak Ada Itu Bukan Motifnya Lagi Gitu Hanya Sedikit 10% Yang Diambil Motifnya Gitu Dan Ya Mereka Satu hari Bisa puluhan Lembar Gitu Namanya Juga Dibuat Cepet Kan Dan Aku Rasa Permasalahan Yang Pertama Adalah Dari Segi Warna Saja Bukan Warna Batak Itu Yang Pertama Dari Segi Warna Motifnya Juga Udah Ambradul Gitu Nah Jadi Kalau Ini ya Kalau Gitu Sebenarnya Dalam Ini dalam Beberapa Poin Sebenarnya Apa Saja Tantangannya Dalam Melestarikan Kulos Kalau Boleh Disimpulkan Sebenarnya Tadi Sudah Banyak Banyak Yang Dibilang Oleh Reni Sendiri Jadi Kalau Di dalam Poin Poin Itu Sebenarnya Apa Saja Tantangan Plus Tarian Kalau Tantangan Yang Pertama Pertama Itulah Kompetitor Sebenarnya Kenapa Saya Sebut Kompetitor Misalnya Sekarang Di luar Pulau Sumatera Sudah Ada Yang Memproduksi Ulos Yang Sangat Komersial Dan Mereka Membuat Bahan Bahan Sutra Yang Mungkin Jauh Lebih Biar Kualitas Dengan Katun Seperti Itu Dan Ketika Saya Rehabilisasi Satu Baru Mereka Langsung Ambil Tanpa Seizin Kopi Paste Dari Instagram Saya Dan Langsung Membuat Dengan Kualitas Bahan Lebih Up Jadi Itu Butuh Apa Dibilang Sakit Hati Tapi Gimana Rasanya Kenapa Sebenarnya Aku orang ini Lebih suka Kalau Revitalisasi Ini Tetap Berada Dari Daerah Asal Saya Gak Gak Usah Sebut Daerahnya Dimana Tapi Sekarang Sangat Komersil Banget Itu Yang pertama Itu Kompetitor Terus Yang kedua Adalah Rintangan Yang kita Hadapi Adalah Sebenarnya Dari Pemerintah Setempat Sebenarnya Yang Bisa Dibilang Bukan Rintangan Tapi Lebih Tepatnya Masih Ada Gejolak Gejolak Kurang Puas Gitu Karena Belum Sepenuhnya Pemerintah Sebenarnya Konsen Dengan Rekitalisasi Seperti Itu Dan Mereka Masih Yaudah Apa yang ada Dulu Sekarang Dikembangin Gitu Jadi Kalau Kalau Aku Kampanye Revitalisasi Ini Ya Beli 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 Mereka Baik Yang Serius Dalam Membidangi Kerajinan Juga Belum Sepenuhnya Memberikan Hati Gitu Jadi Kalau Masalah Dalam Keluarga Misalnya Dari Dari Kitanya Gak ada Lagi Tantangan Gitu Palingan Tantangannya Cuma Di Kompetitor Kemudian Yang Paling Terakhir Kurasa Sumber Daya Alam Ini Terbilangnya Sepele Tapi Ini Jadi Rintangan Gitu Karena Disini Walaupun Di Sungai Air Dan Gunung Iya Jadi Saya Kesulitan Itu Dalam Air Kadang Saya Pindah-pindah Tempat Pindah-pindah Tempat Misalnya Ketika Saya Buat Puan Alam Saya Stok Di Wadah Tetap Kurang Tiba-tiba Air Mati Saya Telepon Misalnya Nyal Air Gak Nyala Karena Disini Udah Lama Banget Kita Macet Jadi Sebenarnya Hal-hal Yang Simples Seperti Itu Dalam Hal Merivitalisasi Dalam Bahan Baku Dalam Pembuatan Bahan Baku Namun Itu Bisa Menghambat Sebenarnya Karena Kalau Gak Gak Ada Air Yang Cukup Gimana Cara Buatnya Kalau Dalam Marketing Sampai Sekarang Masih Aman Saya Rasa Karena Semakin Kita Serius Revitalisasi Semakin Banyak Sungah Baik Dalam Negeri Dan Juga Luar Negeri Karena Dibantu Juga Oleh Teman-teman Seperti Di Kawan Wastra Ini Misalnya Di Yayasan Yang Lain Udah Banyak Banget Yang Mengkampanyekan Jadi Kaum Muda Yang Dengerin Podcast Ini Nonton Video Ini Terkait Dengan Ulos Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Kawan Wastra Untuk Mendukung Oke Yang Yang Pengen Reni Kasih Tahu Khususnya Untuk Kawan Wastra Yang Pertama Yuk Pertama Menggali Dulu Makna Dan Dokumentasi Tentang Ulos Kalau Bingung Misalnya Dapat Dari Mana Gampang Aja Bisa Lewat Chat Saya Bisa Juga Dari Di Wastra Raya Nanti Bisa Contactkan Kemudian Sebenarnya Di Google Juga Banyak Terus Yang Kedua Adalah Jika Pandemic Selesai Monggo Silahkan Berkunjung Langsung Ke Sumatera Utara Supaya Lebih Detail Ceritanya Lebih Hidup Kemudian Melihat Langsung Prosesnya Lebih Seru Dan Beda Pemaknaan Sebuah Kain Ketika Dilihat Dan Dengar Itu Beda Terus Untuk Kawan Kawan Wastra Please Cintai Perut-perut Indonesia Yang Tradisional Supaya Apa Khususnya Pandemic Untuk Menyelamatkan Perekonomian Karena UMKM Kan adalah Tongkat Tonggak Perekonomian Indonesia Sebenarnya Kita Gak Tahu Pandemic Ini Kapan Selesai Jadi Itu Salah Satunya Adalah Mengkonsumsi Produk-produk Tradisional Khususnya UMKM Spesial Untuk Ulos Pandelah Untuk Membeli Yang Orijinal Karena Kalau Gak Membeli Orijinal Kita Gak Nge-save Penenun Terus Kemudian Kalau Untuk Membeli Kain Lebih Baiknya Juga Menghargai Nilai Jangan Tau Rendah Gitu Ya Kasian Kasian Untuk Para Artisan Seperti Itu Karena Saya Selalu Bilang Kalau Bisa Sebenarnya Harga Yang Dikasih Penenun Itu Kita Terima Dengan Baik Makanya Di live Saya Selalu Bilang Mbak Feby Kalau Tidak Bisa Sanggup Belinya Ada Sistem Cicil Jadi Kawan-kawan Wasra Juga Kawan Semisal Caranya Kami Beli Gimana Katanya Mahal Kita Ada Solusi Seperti Itu Singkatnya Cintai Dan Mari Melirik Ulos Lebih Dalam Lagi Kira-kira Seperti Itu Kesannya Luar Biasa Itu Luar Biasa Baksasannya Buat Saya Sendiri Saya Sendiri Berpikir Bahwa Karena Di kota Besar Di Jakarta Bahkan Di Jakarta Aja Kita Masih Sering Melihat Orang Orang Masih Rajin Misalnya Menjalankan Adat Dan Sistem Bikir Loh Lumayan Aman Dan Ternyata Setelah Menengar Cerita Dari Reni Hari Ini Ternyata Banyak Juga Masih Mengalami Tantangan Sampai Sekar Ya Itu Tadi Jelas Seperti Yang Selalu Kita Juga Sampaikan Gitu Di Kita Selalu Menyampaikan Ke teman-teman Atau Dekaman Wasra Sekalian Bahwa Kain Itu Itu Maknanya Jauh Lebih Dalam Maknanya Kenapa Karena Sebagai Negara Yang Budayanya Banyakan Menggunakan Kalisan Jadi Sebenarnya Kain-kain Tradisional Kita Itu Sebenarnya Adalah Bentuk Dokumentasi Dari Keadaan Masyarakat Keadaan Masyarakat Dimana Kain Itu Hadir Kain Lahir Seperti Tadi Kita Bicarakan Kalau Misalnya Hilang Ulos Hilang Identitasnya Orang-orang Suku Batak Itu Tentunya Kita Tidak Berharap Itu Sampai Terjadi Karena Kita Masih Punya Banyak Orang-orang Muda Orang-orang Muda Yang Bisa Meneruskan Tentang Meneruskan Dan Melestarikan Tentang Ulos Ini Sendiri Spesifiknya Untuk Hari Ini Tadi Kita Juga Mungkin Berpikir Jadi Selama Ini Dipakai Ulos Ata Songket Jadi Semoga Apa Yang Di Ngomongin Hari Ini Sedikit Memberikan Pencerahan Bahwa Selama Ini Sebenarnya Kita Sudah Cukup Tahu Atau Belum Tahu Dan Diharapkan Episode Ini Bisa Membuka Wawasan Teman-teman Semua Untuk Mengetahui Permulaan Sebenarnya Ini baru Permulaan Tentang Ulos Dan Bagaimana Keadaan Ulos Nanti Nanti Kedepannya Semoga Kita Bisa Mengulik Lebih Dalam Lagi Dengan Dami Ulos Dengan Reni Kita Mungkin Nanti Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Detail Lagi Dan Seperti Kata Reni Tadi Cintai Hargai Cintai Hargai Dan Dengan Begitu Kita Akan Tetap Melestarikan Ulos Dan Membuat Ulos Tetap Lestari Sebelum Menutup Obrolan Hari ini Kawan Wastra Mungkin Bisa Follow Ke Mana Reni Kalau Misalnya Mau Ada Tau Informasi Yang Lain Misalnya Ada Website Atau Instagram Atau Apa Kalau Instagram Branding Kita Itu At Dami Ulos Nanti Kelihatan Logonya Dami Ulos Kemudian Bisa Juga Lewat Instagram Pribadi Aku At Reni R E N N Y Underscore Manurung Nanti Kalau Lihat Di Dami Ulos Sebenarnya Udah Ada Di Bawah Nama Instagram Pribadi Kemudian Facebook Sama Reni Manurung Dan Ada Juga Dami Ulos Oke Berarti Teman-teman Kalau Misalnya Mau Tanya Tanya Lebih Dalam Tentang Ulos Bisa Ke Reni Dan Juga Bisa Mengikuti Jualan-jualannya Reni Di IG Live Dan Facebook Live Itu Sangat Seru Sekali Jadi Mungkin Kalian Mau Survei Survei Dulu Kalau Udah Ada Yang Keinginannya Lebih Jauh Dari Sekedar Tau Dengerin Podcast Ini Terus Jadi Ingin Memiliki Atau Punya Allah Untuk Di Rumah Bisa Ngikutin Juga Disana Dan Jangan Lupa Juga Teman-teman Untuk Nampir Ke www.wasraraya.com Tempat Dimana Kalian Bisa Menemukan Berbagai Macam Cerita Sekutar Wasra Follow Juga Instagram Dan Like Facebook Page Kami Di At Wasraraya Terima Kasih Rennie Sudah Berbagi Cerita Kainnya Disini Semoga Dengan Mendengarkan Cerita Rennie Tadi Ini Akan Semakin Banyak Kawan Wasra Yang Terinspirasi Dan Bergerak Untuk Mencari Tau Dan Menurut Lebih Baga Tentang Nah Kalau Episode Kali Ini Berkesan Untuk Kawan Wasra Semuanya Tolong Ya Bagikan Juga Kesan Ini Ke Orang Orang Di Kitar Kalian Mari Merayakan Wasra Bersama Agar Indonesia Makin Raya Salam Wasra Raya Untuk Indonesia Raya Terima Tidak Dabas Seri Terima H